Pimpinan Pemuda Muhammadiyah, Deli Serdang gelar program Warung Dwafa usai pelaksanaan sholat jumat. Di alaman masjid Takwa Muhammadiyah, Jalan Debenegoro, Lubuk, Pakam. Warung Dwafa yang diperuntukkan bagi masyarakat fakir miskin mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kepedulian sosial yang digelar Pemuda Muhammadiyah di berbagai lokasi di Sumatera Utara mendapat apresiasi banyak pihak. Di Kabupaten Deli Serdang, Pemuda Muhammadiyah membuka Warung Dwafa Ba'dah sholat jumat. Tampak ratusan kaum fakir miskin menikmati sajian makan siang dengan lahap. Kegiatan yang sudah berlangsung selama 2 Jumat itu mendapat perhatian Kepala Kejaksaan Negeri dan anggota DPRD Deli Serdang serta pimpinan Muhammadiyah dan ortom sekabupaten Deli Serdang. Di bawah tenda Warung Dwafa, tersedia berbagai menu makan siang mulai dari gulai ayam, sambal ikan asin, sayur lodeh, dan gulai daun ubi. Kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Asep, Mariono juga membagikan makanan kepada kaum Dwafa yang mengantri. Hal ini menjadi bagian dakwah yang mengembirakan. Hal yang sama dilakukan anggota DPRD Deli Serdang yang juga Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Bayu Sumantri Agung Hendra Cipta, tokoh pemuda Sumatera Utara, dan mendahara DPW PAN kepada jurnalis TVMU. Ia mengatakan, Warung Dwafa ini kelihatannya sederhana tapi memberikan dampak yang besar bagi upaya membangun kesedaran untuk berbagi. Program yang baik seperti Warung Dwafa Pemuda Muhammadiyah ini, semoga dapat diikuti oleh organisasi kepemudaan lainnya Harap Hendra Cipta. Harapnya agar kegiatan Warung Dwafa ini bisa memberikan inspirasi kepada kalangan Muhammad Islam, akan bisa memberikan sebagian dari resikinya untuk bisa dinikmati oleh kaum Dwafa yang ada di Jurnalis Erdang dan Kepakam secara khususnya. Ini dilaksanakan setiap? Setiap Jumat. Setiap Jumat dan polanya dengan cara menggali potensiasi Jumat, mengajak tokoh-tokoh umat untuk berimpat di setiap Jumat agar kegiatan ini bisa terus terlaksana dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana sampai kapanpun sampai selama Pemuda Muhammadiyah ini ada di Jurnalis Erdang dan ini positif, kegiatan positif. Akan terus berlanjut Pak? Terus berlanjut Insya Allah dan semoga ini bisa memberi inspirasi bagi berbagai kalangan lain, baik itu Pemuda Muhammadiyah di tempat lain, hormat-hormat Islam yang lain, maupun organisasi-organisasi lainnya. Karena memang ini memang sederhana kegiatannya tetapi manfaatnya banyak. Dananya itu dari Donatur. Donatur Donatur yang bisa secara ikhlas memberikan. Nah nilai satu porsi itu Rp10.000. Hari ini sekitar ada 200 porsi, 300 porsi ya, 300 porsi itu dikalikan Rp10.000 dan itulah yang dari Donatur. Berarti ini kayaknya meningkat terus ya dari minggu kemarin? Ya minggu lalu itu nggak sebanyak ini. Mudah-mudahan ke depan itu bisa lebih banyak lagi, bisa mencapai Rp500. Bila pun nanti Rp1.000 setiap Jumatnya. Ini tidak pakai kupon, ada juga kupon tapi umumnya tidak menggunakan kupon. Jadi siapa saja jemah majid sehabis sholat Jumat boleh menikmati warung du'afa istilahnya. Tapi yang makan juga bukan orang-orang du'afa. Semua jemah boleh. Kehadiran warung du'afa pemuda Muhammadiyah Deliserdang ternyata mampu memberi kebahagiaan kepada fakir miskin di seputaran Masjid Takwa, kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang. Syaiful Hadi memberitakan dari Lubuk Pakam, Sumatera Utara.